Pemirsa musim kemarau panjang memicu kebakaran lahan yang terus meluas. Lokasi kebakaran tak hanya semakin mendekat ke permukiman warga, tapi juga berada di dekat sejumlah fasilitas vital seperti jalan tol. Di antara jalan tol Palembang Indralaya serta tol Palikanci. Sekitar 5 hektare lahan gambut di Desa Muara II, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terbakar minggu sore. Lokasi kebakaran berada sangat dekat dengan gerbang tol Palembang Indralaya, terutama di KM 6 dan 7. Petugas pun harus berpacu dengan waktu untuk melakukan pemadaman, meski terkendala kencangnya hempusan angin. Akibat kebakaran ini, jalan tol pun sempat tertutup asap tebal, namun tidak sampai terjadi penutupan ruas tol. Selain merambat ke pinggir jalan tol, kebakaran lahan juga semakin mendekati rumah-rumah warga. Kebakaran lahan ilalang seluas 3 hektare juga terjadi di Desa Kanci, Blok Sigagla, Kecamatan Astana, Japura, Cirebon, Jawa Barat pada minggu siang. Api bahkan merempet hingga ke pinggir jalan raya atau hanya berjarak 5 meter dari ruas tol Kanci. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 tadi malam karena sulitnya sumber air terdekat. Dari Sumatera Selatan dan Cirebon, Jawa Barat, tim Liputan AN News melaporkan.